Sahabat channel Gatik Sudiru semua Pada kesempatan kali ini Pada video ini saya ingin berbagi Informasi terkait dengan Perangkat atau alat bantu Bagi kalian Konten creator atau youtuber Yang membuat konten Kontennya dengan menggunakan Handphone Ini barangnya saya membeli di online Dan baru tiba Apa sih kira-kira ini ya Yuk kita buka dulu ya Terima kasih telah menonton Sahabat muda semua Produk atau perangkat yang tadi saya unboxing Adalah ini ya Yaitu tripod handphone yang dilengkapi dengan Remote Bluetooth Memang saya sengaja Mencari perangkat ini karena memang Saya membutuhkannya untuk Konten-konten saya Ada di channel youtube yang lain ya Jadi di channel itu saya menggunakan hanya Handphone sebagai alat untuk pembuatan kontennya Nah disana saya hanya mengerjakan sendiri Jadi sebagai single content creator Nah sebagai single content creator Saya mengalami banyak persoalan Keterbatasan 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 Khususnya ketika shooting Foto Atau video Saya dibantu Pada saat pembuatan itu Hanya dengan menggunakan ini Pongsis ini ya Stick Yang kadang-kadang saya gunakan juga sebagai tripod Seperti ini So far bisa membantu Tapi ketika saya membutuhkan dengan ketinggian tertentu Ya gak stabil Ini ya Jadi Goyang-goyang Dan ini tentu saja sangat membatasi Dari konten yang bisa saya buat Walaupun ini juga sudah menggunakan remote ya Nah Ada lagi Saya juga dibantu Menggunakan ini Tapi ini ketinggiannya juga Terbatas Hanya 25 cm Memang kokoh ini ya Tapi itu pending Sementara pada Video-video saya Saya butuhkan yang Tinggi Kemudian Bisa stabil Ketika sedang meliput Saya tidak khawatir jatuh nanti Shooting-nya terhenti Dan sebagainya Ya jadi Inilah yang Saya Cari Nah kembali ke perangkat ini Ya jadi produk Tripod handphone ini Saya beli melalui Market online ya Jangan kaya Harganya hanya 100 ribu Dan kebetulan pada saat saya beli Saya mendapat Diskon Jadi dengan 100 ribu itu Saya bisa mendapatkan Satu set Tripod Yang dilengkapi dengan Remote bluetooth Kemudian Ada Kabel USB Micro USB nya Untuk ngecas Jadi remote-nya ini Ternyata dilengkapi oleh Baterai Rechargeable Jadi ini Kelengkapannya Disini bisa Dicas Nanti ya Nah Nah ini Seperti ini Dan saya dapatkan juga Handphone holder ya Handphone holder nya Dengan konsep Mulir begini ya Bukan Pet Atau Pegas gitu ya Disini Tinggal diputer-puter saja Untuk menjepit Handphone nya Bagian bawah Dan Atasnya Ini ada karet nya Sehingga Nanti tidak merosok Bodi handphone Ketika dia Dicepit disini Ya Ini akan dipasang Di bagian atas Dari Kepala tripod ini Kemudian Nah Saya juga dapat Pes nya Ini Sehingga Dapat digunakan Untuk menenteng-nenteng Tripod ini Nah tripod ini memang ringan ya Ini sangat ringan Beratnya Kalau tidak salah 600 gram saja Terbuat dari bahan Aluminium ini Sepertinya ya Di ofis plastik Seperti ini Ada kostatnya Disini Kemudian Di bagian belakang Ini nya Ada pemegangnya Ada bahan Busa Karet Yang tidak licin Sehingga kokoh Untuk megang ini Nah kemudian Ini panjangnya sendiri Ketika dia posisi default Begini Sekitar 40-44 cm Ini Kemudian dia mempunyai Panjang kaki Yang kalau dibentangkan Itu Ada 3 seksion Masing-masing kaki Ini Nah seperti ini Ini bisa sampai 1 meter Bagian sini Nah ini Gitu ya Cukup panjang Nah ini ada lagi Bisa dipanjangkan Menjadi 120-100 cm Pertinggi Ya Tuasnya disini Ini Nah ini Kepalanya Bisa Diputar-putar 360 Derajat Ya Untuk shooting video Bagus banget Nah kemudian Tempat dari Handphone holder nya sendiri Bisa diputar Vertikal Kalau ini tadi Horizontal 360 derajat Yang vertikal nya Itu bisa 90 derajat Ya Seperti Tuasnya ini Pemencang Dan ini Kemudian ini bagaimana Pemasangan dari Handphone holder nya Yuk kita coba pasang Ini kita tegakkan dulu Kunci Ya Di sini Nah ini ya Pemasangan disini Oke bisa gini Dikencangkan di bagian bawah ini Nah Ini ya Ini Jadi ini juga bisa diputar Untuk mengencangkan Nah ini Ini posisi kalau Handphone Seperti ini Ya Horizontal Dia bisa Bergeser Seperti ini 360 derajat Kemudian Kalau mau Dibikin Vertikal Oke Handphone nya Vertikal ini Nah Ini kita pancangkan Ini nanti disini Ya Handphone nya disini Nah selanjutnya Saya akan aktifkan Fasilitas bluetooth nya ya Saya akan menggunakan Handphone saya Kemudian ini Ini remote bluetooth nya Saya aktifkan Ini HP sudah saya aktifkan Bluetooth nya Tinggal mencari Pasangannya Nah ini Adalah Remote Bluetooth nya Ini ada Tombol on off nya Kemudian disini Ada tombol Untuk Mengeksekusinya Jadi saya aktifkan Dulu nih ya Nah ini Saya aktifkan Dia menyala Ya Kemudian dia pasti Mencari Pasangannya Jadi saya aktifkan Dua-duanya dulu ya Nah Oke ya Sudah Connecting Artinya Remote Bluetooth ini Sudah Paired Sudah Connected Ke Bluetooth nya Di Handphone ini Yuk Kita coba Lebih lanjut Oke Saya buat semua Ini saya sudah pasangkan Tripod nya ya Full 3 seksion Kemudian Saya Tambah Ke panjangnya Ini Yang ekstensi nya ini Sehingga totalnya 120 cm Kira-kira sampai ke atas Sini dari lantai Ya Dan ini Kita lihat Kameranya sekarang Saya aktifkan Ini sudah terhubung Dengan Sudah terkoneksi Dengan remote Bluetooth nya Jadi sekarang Kameranya saya aktifkan Ini ya Posisi video Oke Seperti ini Dan Saya akan Berada di Belakang sana Ya Oke Sekarang saya sudah berada Di belakang kamera Ya Dalam mode video Jadi saya akan aktifkan Kameranya Kamera handphone nya ya Maksudnya dengan menggunakan Shooter Bluetooth ini Ya Oke Saya aktifkan ya Ini Oke Keliatannya memperlu Cedat Nah Inilah posisi saya Jadi sekarang saya berada Di depan kamera Dan live Ya Kamera handphone Maksudnya Ya Live Tanpa harus menyentuh Handphone tadi Ya Jadi Menggunakan Remote Bluetooth ini Nah Sekarang saya Matikan Ya Sudah Tidak aktif Sekarang Oke Selanjutnya Akan saya ubah Posisi dari Landscape Atau horizontal Menjadi Portrait Atau Partical Ya Dan nanti saya akan Mengambil Atau Melakukan Pemotretan Foto Dengan Menggunakan Remote Bluetooth ini Sehingga Tidak terjadi Goncangan Ya Oke Sudah saya Set di Foto Dan saya Akan Berada di Belakang Handphone ini Baik Sekarang saya Sudah berada Di belakang Kamera HP Ya Untuk melakukan Session Foto Jadi Mode HP Sudah Dalam Mode Foto Dan saya Akan Melakukan Shoot Atau Shooting Dengan Menggunakan Remote Ini Tanpa Menyentuh HP Oke Kita mulai Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Oke Jadi Ini adalah Pengujian Dari Foto Foto Baik Sahabat muda Semua Peragaan Dan Pengujian Sudah saya Lakukan Hasilnya Bisa kalian Nilai Sendiri Yang jelas Bagi saya Tripod Dengan Remote Itu Seharga Yang murah Ini Tapi Speknya Komplit Adalah Worth it Untuk Dibeli Khusususnya Bagi kalian Single Content Creator Yang Membutuhkan Alat Bantu Untuk Membuat Hasil Hasil Konten Kalian Lebih Bagus Lebih Stadil Dalam Pengambilan Gambar Foto Maupun Videonya Oke Saya tidak Di endorse Jadi Penilaian Saya serahkan Kepada Sahabat Semua Ini Hanya Sebagai Referensi Saja Nah Jika Kalian Menganggap Ini Baik Videonya Dan Sangat Informatif Silahkan Di Like Dan Jangan Lua Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Untuk Subscribe Dan Juga Tekan Lonceng Baik Sampai Ketemu Di Video Dari Glatis Studio Selanjutnya